Intro Kembali lagi di Cahaya Hayat Indonesia Masya Allah kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhanku Tadi kita sudah ngebahas tentang Sering sekali kita mengucap dengan demi Allah Habis itu kita cinta dan benci sewajarnya Dan dikomplitkan hari ini dengan tema kita yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhanku Nah ini kadang-kadang memang kita belajar ilmu Tauhid Lebih dalam lagi disini ya Masya Allah ya Dan kira-kira siapa yang akan membahas terlebih dahulu Guru kita tertunduk dua-duanya Ya baik mohon kesedianya Ustadz Hilman Fauzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin guru kita Kiai Fikri Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat kita Dalam rahim ibunda kita Kita semua sudah berikrar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan dalam diri kita Alastu birabbikum Qalu bala syahidna Siapakah Tuhan kamu sekalian Apakah aku Tuhan kamu sekalian Dan dulu kita menjawab Qalu bala syahidna Ya Allah Kami bersaksi Bahwa engkau adalah Tuhan kami sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita Yang menghidupkan kita Dia lah Allah Yang mengatur urusan kehidupan kita Dia lah Allah Yang mengatur rezeki kita Dia lah Allah Bahkan yang mematikan kita Dia lah Allah Maka ketika kita memahami Hidup kita semua diatur oleh Allah Maka hendaknya setiap tindak, tanduk, gerak, langkah kehidupan kita Harus bertujuan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku Hanya karena dan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika dia mendapatkan nikmat Maka keluar kalimatnya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ketika dia mendapatkan musibah Mendapatkan ujian Maka keluar kalimatnya Inna lillahi wa inna ilaihi Roji'un Sesungguhnya semua milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Ketika melihat sesuatu yang mempesona Sesuatu yang baik Keluar kalimatnya Masya Allah Ketika melihat sesuatu yang boleh jadi Tidak baik Maka keluar kalimatnya Subhanallah Ketika berbuat dosa Berbuat salah Maka keluar kalimatnya Astagfirullah Lisannya hanya Allah yang keluar Pikirannya hanya Allah yang terpikir Demi Allah Kurang sabar Kurang sabar Ketika beramal Kurang ikhlas Ketika ada takdir Kurang Ridho Kalau dikumpulin Mohon maaf Kurang ajar Betul apa betul Iya apa iya Jadi yang kurang Allah atau kita Allahu akbar Demi Allah Tidak ada yang kurang Yang Allah berikan kepada kita Yang kurang hanyalah kita Maka hadirin yang dirahmati Allah Ketika kita bicara Allah Tuhanku Allah Tuhan kita Belajarlah terus-menerus Agar menjadi hamba Yang Allah cintai Dalam kehidupan kita Barakallahu Fikum Bapak, Ibu, Saudara-saudara Para pemirsa yang saya cintai Cinta Kita sering terjebak Pada kalimatnya Tapi tidak pernah tahu Bagaimana cara mencinta Termasuk Bagaimana cara mencinta Allah dan Rasulnya Selama ini terpampang Di rumah kita masing-masing Firman-firman Allah Lafad Allah Kita cinta Dan semua saya yakin Kalau ditanya Jawabannya pasti cinta Kepada Allah Tapi bagaimana cara mencinta Itu yang sering kita khilaf Dan alfa Kita pajang besar-besar Lafad itu di rumah kita Kita bingkai firman Allah Di rumah kita Tapi hak-hak Allah Sering kita lalaikan Itu bukan cara mencintai yang benar Untuk bisa mencintai Allah Sebenar-benarnya Tentu kita harus memperdalam Ilmu Tauhid Ilmu Akidah Dan di dalam ilmu Akidah Salah satunya adalah Membicarakan soal Tauhid Saya singkat saja Biar mudah-mudahan ini dipahami Pentingnya Tauhid Allah Cuma Tuhan kita Ini pentingnya Soal keimanan Begini Bu Bu Orang Mah Kalau boleh pidatonya pakai mah Bolehkah gak pidato pakai mah Boleh dah ya Orang Mah Mendingan amalnya dikit Tapi imannya Tauhidnya benar Daripada amalnya banyak Tapi Tauhidnya imannya salah Sebab apa Amal ibadah Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan Itu nyantolnya di Tauhid Nyantolnya di iman Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang Kalau Tauhidnya salah Amalan kebaikannya gak ada tempat dia nyantol Itu amal Nguap Ngawang Ngambang Tau ngambang Kayak yang dikali Ngambang Jadi idealnya Seorang muslim Dia harus mempelajari ilmu Tauhid Dalam artian singkatnya Jangan sampai menyekutukan Allah Dengan sesuatu pun Karena Tauhid Iman Itulah cantolan amal kebaikan Yang kita perbuat di alam dunia Hanya dengan iman yang benar Menyembah Allah Tanpa menyekutukannya Minta pertolongan Allah Tanpa minta pertolongan yang lain Menggantungkan harapan kepada Allah Tanpa mengharap kepada makhluknya Sambil menjalankan dan mengerjakan hak-hak Allah Iman Tauhid Nyantol ibadah kita Nyantol amal kebaikan kita Ini kadang-kadang yang terjadi di masyarakat Kita sering campur Salat mah Menghadap Allah Pengen naik jabatan di kantor Minta tolong sama mbah Itu fatihahnya Iyaka nak budu Wambah nasta'in itu Sering kita campur ini Cuma sekedar cinta kepada Allah Tapi cara mencintainya Enggak diperdalam Karena itu Ini penting Iman Yang menyelamatkan kita Kehidupan di dunia Lebih-lebih di akhirat nanti Karenanya Salah dan dosa Maaf ya Salah dan dosa Memang tempatnya kita manusia Tapi kalau harus berbuat salah Ini persoalan nih Saya ulangi Salah dan dosa Memang tempatnya kita manusia Tapi kalau harus berbuat salah Cari dah kesalahan yang ringan-ringan aja Nyolong sendal misalnya Jangan sampai Jangan sampai Sebab kalau sudah kesalahannya Menyekutukan Allah Ini parah pak Kalau sampai kesalahannya adalah Menduakan Allah Na'udzubillah Sengsara di dunia Sengsara kekal di akhirat nanti Karena itu Filter Kunci Dan keselamatan kita Tidak lain adalah Tauhid Kalau memang kita Lisan kita Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hilman Orang beriman itu Fikiran, hati, ucapan Lisan, perbuatan Semuanya ditujukan kepada Allah SWT Lisannya Lidahnya Basah Dengan zikir Hatinya Tidak ada yang kosong Dari mengingat Allah SWT Nilai-nilai iman Allah SWT Masya Allah Terima kasih guru-guru Yang dimulakan Allah SWT Dan sesaat lagi Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Melalui media sosial kita Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih Selamat menikmati